sedangkan kemarin Mbak Desi itu kerja jadi bu guru TK bayarannya gak sampai segitu teman-teman, jadi malah Mbak Desi milih di rumah lagi kita dikenal setriko bareng gitu ya oke gak apa-apa, hidup itu pilihan ya teman-teman halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dayari channel DCT masih bareng aku Mbak Desi tadaaa oke teman-teman semuanya apa kabar semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik penuh dengan rahmat Tuhan yang maha asa nah teman-teman di video kali ini aku itu mau sharing mau berbagi tips sedikit tentang apa tentang pekerjaan ibu rumah tangga yang satu ini yang mana yang sebenarnya aku tuh gak pati seneng yang seneng kawain terus ya maksudnya yang senengnya itu kan yang tulan-tulan atau apa gitu ya tapi kini teman-teman video ini mungkin akan lebih khusus atau spesial untuk teman-teman semuanya yang sebagai ibu rumah tangga yang istilahnya itu hanya ngurusin anak-anak di rumah istilahnya tanpa mereka pekerja gitu ya nah karena yang satu ini sangat identik berhubungan dengan ibu-ibu rumah tangga semuanya nah teman-teman soal ini loh nah ini kenapa aku bilang ini adalah terkhusus-khusus untuk teman-teman semuanya yang sebagai hanya ibu rumah tangga tanpa bekerja karena memang yang namanya kegiatan setrika baju itu kan lebih sering dilakukan oleh para ibu rumah tangga yang istilahnya hanya di rumah tapi teman-teman meskipun begitu setiap perempuan setiap ibu itu menurut saya menurut aku ya menurut mbak Desi itu tuh harus bisa loh setrika karena kan kadang-kadang kita itu hidup itu apa ya ketemu dengan masa-masa kepepet ya tuh nah misalnya nih kayak aku nih misalnya oh lupa bajunya kok belum pada tak apa lempiti belum tak lipetin belum tak masukkan ke laundry kayak gitu misalnya lah terus ternyata kita tuh butuh baju yang harus segera dipakai misalnya saya gamai anak-anak mau dipakai apa sekolah kayak gitu oh kok belum di setrika nah berarti kan kita harus temandang temandang itu ya kita sendiri harus gosok ya nah disini tipsnya adalah tips dalam memilih setrika teman-teman ini aku seumur hidup baru beli setrika ini aku adalah sekali ini teman-teman baru beli satu kali karena dulu ya pastinya pakainya punya orang tua sebelum nikah nah setelah nikah aku tuh pake setrika punya punya mertuaku aku dikasih ya tapi setrika nya tuh bagus banget dan mereknya sama teman-teman ini mohon maaf aku nyebut merek tapi bukan berarti aku mau ngiklan kayak itu kok ya ini ya syukur bagai yang merek tersebut jadi payu ya tambah laku alhamdulillah nah ini tuh mereknya mas pion teman-teman tuh aku tuh kebetulan ini aku lihat yang ini ya di tokonya ya aku lihat yang mas pion dan kebetulan lagi kemarin itu yang aku dikasih mertua itu aku pake mas pion itu bagus dan awet lama itu dulu yang punya mertua itu sudah berapa ya itungannya 20an tahun baru rusak kemarin nah itu kan berarti bagus ya teman-teman nah itu ini pas mereknya kebetulan yang ini tapi aku itu memilihnya bukan karena mereknya ya teman-teman tapi karena komponennya apa maksudnya bahannya kayak gitu nah disini itu aku lebih suka milih itu apa ya istilahnya itu yang di atasnya pegangannya itu tentu saja plastik ya ini bahannya tuh plastik kayak gitu tapi aku milih yang ini ini apa sih namanya ini badannya ya ini yang stainlessnya ini loh ini adalah bahannya stainless ya kebetulan disini sudah modern ini adalah keramik teman-teman apa namanya pemanasnya ini kan elemen pemanasnya ini lapisannya udah keramik gitu ya jadi apa namanya lebih licin lebih halus kalau buat gosok terus aku memang gak begitu suka ya teman-teman kalau setrika tuh komponennya lebih banyak apa bahan plastiknya karena kan jadi ringan banget nah kenapa kok mbak desi gak suka kalau ringan banget itu karena apa ketika kita ngosok nah ketika kita ngosok itu kita menekannya kan jadi lebih bertenaga gitu ya tapi kalau yang agak-agak berat sedikit nah ini agak maksudnya antep gitu nah kita ngosoknya kan gak begitu gak begitu apa nekan gitu jadi tangan kita tuh gak begitu capek gitu loh teman-teman nah ini aku milihnya jadinya yang seperti itu teman-teman nah terus ini juga Alhamdulillah ini kan apa ya hemat ya listrik ya ini tuh tegangannya 220 volt 50 HZ ya daya masuknya tuh 350 watt gitu dan ini beratnya teman-teman ini gak sampai 1 kilo ini cuma 0,8 kilo kemudian ukurannya juga ini kayaknya ukurannya sih memang standar ya semua setrika tuh kayaknya ukurannya segini ya 250 x 112 x 110 cm gitu ya oke jadi ini tuh apa ya lumayan ngirit listrik juga karena apa karena apa mungkin mungkin karena masih baru tapi aku tuh mas piang yang kemarin yang hampir sama dengan ini juga apa namanya ngirit listrik juga teman-teman jadi enggak begitu kelamaan kita apa namanya setrikanya ya kita ngosoknya karena elemennya tuh bagus apalagi yang sekarang modelnya kayak gini apa namanya keramik gitu ya jadi panasnya tuh lebih lebih joss gitu loh teman-teman aku biasanya menggunainya teman-teman itu tuh pake setengahnya ini cuma setengah aku gak kasih pol gitu aku cuma pake yang nilon aja ini ada tulisannya ada nilon sutra wool katun linen bahkan ketika aku setrika yang katun kayak seragam si adek ini ini tuh aku gak usah pake yang katun jadi tegangannya gak terlalu tinggi teman-teman gak terlalu panas gitu tapi dia udah joss banget aku cuma pake yang apa namanya pake yang nilon aja kayak gitu jadi ini istilahnya lebih ngirit gitu ya oke tapi gak terus apa harus mereknya sama ya teman-teman cuma istilahnya komponennya aja jadi aku lebih milih setikaan tuh yang agak beban gitu agak antep kayak gitu bukan yang plastik semuanya kalau yang plastik semuanya ending banget ending itu ringan kalau terlalu ringan tuh kita gosoknya tuh jadi kayak terlalu bertenaga gitu teman-teman tapi kalau yang antep gini ukurannya sedang ini gak sampai 1 kilo ya cuma 0,8 kilo kita tuh gosoknya tuh enak gitu teman-teman ya oke teman-teman khususnya para ibu rumah tangga pejuang urusan rumah tangga di rumah ya semangat bekerjanya kita itu walaupun di rumah itu kan ya tetap bekerja ya teman-teman coba bayangkan kalau misalnya kita itu apa ada rewang ya ada si mbak rewang atau mbok rewang kayak gitu kita pastinya juga ngeluarin kocek ngeluarin duit kan juga gak sedikit ya kalau diukurannya tempatin mbak desi kan rata-rata 1,5 juta kayak gitu ya belum lagi untuk ugorampennya yang macam-macamnya paling gak kita harus ngeluarin uang 2 juta nah kayak gitu sedangkan kemarin mbak desi itu kerja yang jadi bu guru TK ya bayarannya gak sampai segitu temen-temen jadi malah mbak desi milih di rumah lagi tadi kenal setrika barang gitu ya oke gak apa-apa hidup itu pilihan ya temen-temen nah sampai sekian dulu reviewnya dari aku soal tips ya untuk memilih setrikaan mereknya gak harus sama dengan ini temen-temen tapi hanya komponennya yang itu yang agak apa ya namanya kalau milih itu yang antep gitu tapi ya memang kalau yang gagangnya ini pegangannya memang insya Allah semuanya kan memang dari plastik ya kalau dari besi ataupun apa ini aluminium itu kan ya pastinya panas tapi milihnya yang antep kayak gini jangan yang plastik semuanya tapi lagi semuanya kembali ke selera masing-masing oke temen-temen sampai disini dulu tips dan review dari aku soal setrikaan oke semangat ya temen-temen selamat ketemu lagi di video yang lain bye-bye assalamualaikum